Intro Aktivis Liu Sungkarisma mengakui dirinya akan dipanggil oleh Bares Krim Mabespori pada Selasa hari ini. Ini terkait dengan kasus jugaan laporan makar yang ditujukan kepadanya yang disampaikan saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Hal tersebut ternyata tidak membuatnya kaget ataupun takut karena ia yakin tidak pernah melakukan makar. Itu gak ada kerjaan, polisi. Masa potongan saya begini dituduh makar? Saya ini ngecek-ngecek dari gelodok. Kok tujuannya makar? Sepertinya gak ada kerjaan. Kenapa? Makar itu kan ada pasukan, pati amon, senjata. Saya gak banyak. Ada juga makam. Nah makannya banyak, perutnya genut. Kok tujuannya makar? Bisa gitu. Masa kuningan ke Bares Krim bikin laporan makar. Aneh kalau buat saya. Lucu, 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 lucu. Yang penting polisi itu, dia harus usut. Kenapa 500 lebih petugas KPPS itu meninggal? Kambing tiga meninggal aja di sini sama polisi. Penyebabnya apa? Masa orang 500 lebih gak ada yang peduli. 500 berapa? 73. 500 lebih petugas. Makar atau usaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah di nilai lius adalah aksi yang identik dengan keberadaan pasukan dan senjata. Ia pun siap melakukan pembuktian bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya merupakan hal yang salah. Sebelumnya, Bares Krim Polri sudah memanggil Kiflan Zain atas tugahan upaya makar pada Senin kemarin. Azizul Hakim, CPNN Terima kasih telah menonton!